Anda masih menyaksikan kabar pagi, pemirsa Kapol Dariau meninjau kilang Pertamina RU2 Dumai pasca terjadi ledakan di salah satu area kompresor. Setelah melakukan tinjauan, Kapol Dariau Irjenpo Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa terdapat 9 orang warga masyarakat yang luka-luka, luka ringan akibat kejadian tersebut. 9 orang yang terluka telah diberikan perawatan medis di rumah sakit perusahaan pelat merah itu. Kapolda memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat ini pihak Polda juga tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya insiden ledakan kilang minyak ini. Di sini melihat lokasi yang mana titik tersebut terjadi sudah kita lakukan tadi bahwa memang getarannya cukup kuat ya. Sehingga bukan hanya di sini, tapi radius yang cukup jauh juga terasa. Dan setelah melakukan tinjauan-tinjauan tersebut, intinya bahwa saya akan men-support dan melakukan pendampingan kepada teman-teman pergabinan untuk melakukan raga free ini. Mereka beri terhadap teknisnya, sesuai dengan kapasitas mereka dan sesuai dengan kapasitas kami yang kedua, melakukan investasi. Sementara itu pihak Pertamina RU2 Dumai menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pendataan terhadap kerusakan yang terjadi akibat dampak ledakan. Sedangkan 9 orang korban yang terluka kini sudah kembali ke rumahnya masing-masing usai dirawat di rumah sakit. Dan tapi di lain pihak, kita juga saat ini sedang melakukan proses pendataan kepada masyarakat yang mengalami kerugian dari insiden yang terjadi tadi malam. Sampai sore ini, tim yang bertugas untuk melakukan proses pendataan yang ini kita bentuk bersama unsur masyarakat, perwakilan pemerintah kota Dumai serta dari aparat TNI dan Polri bersama-sama melakukan pendataan ke masyarakat. Dan sejauh ini informasinya sudah kita terima ada kurang lebih sekitar 200an rumah yang terdampak di masyarakat kita dan ada juga beberapa fasilitas umum seperti sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta dua masjid yang terdampak dari insiden tadi malam. Saat ini kan juga diinformasikan ada 9 orang korban semuanya dalam kondisi luka ringan apakah semuanya ini merupakan karyawan dari PT Pertamina atau mungkin ada warga sekitar? Ya benar sekali, 9 korban yang mengalami luka ringan tadi malam itu merupakan pekerja dari Pertamina, kilang Pertamina internasional RU2 Dumai semuanya dan tadi malam setelah mendapatkan perawatan atau first aid dari rumah sakit Pertamina Dumai 9 orang pekerja tersebut sudah kembali ke rumah masing-masing terima kasih Terima kasih.